Halo teman-teman, balik lagi di channel Riky Faridji, jadi pada kesempatan kali ini masih sama seperti yang kalian lihat di depan kalian masih ada helm-helm dan di samping saya khususnya, saya akan mereview helm ini, AGV Pista GPRR, ini adalah edisi Valentino Rossi Winter Test 2020 kenapa saya ambil helm ini? pertama seperti yang kalian lihat mungkin ya, helm ini sangat eye catchy, dia menggunakan warna-warna candy seperti ini kalau kalian lihat dia ada warna seperti biasa ya, dominan warna kuning, yellow fluorescence nya Valentino Rossi kemudian ada biru, biru candy, kemudian dia ada warna biru ke ungu-unguan di sebelah sini oke, motifnya sangat menurut saya sih sangat unik ya, karena pada kala itu helm motif-motif seperti ini masih sangat jarang ya di 2020 itu pas Valentino Rossi pakai itu saya langsung notice gitu, saya langsung suka, wah kalau AGV sampai ngeluarin helm itu saya harus punya wow alhamdulillah saya bisa beli helm itu gitu, walaupun pada saat itu saya sampai minta isi saya yang bayarin cari lah istri yang mau beliin helm AGV, coba kalian bisa dapat gak? oke isi saya mah hebat wow gitu teman-teman jadi balik lagi ke helm ini ini adalah AGV Pista GPRR Winter Test 2020 dari samping modelnya masih aerodinamis seperti biasa tidak ada yang berbeda dengan GPRR lainnya kemudian ini dia sudah menggunakan spoiler yang berwarna sama dengan bodinya jadi motifnya menyatu dengan spoiler kemudian model ini seperti yang kalian tahu sudah apa namanya GPRR Pista yang sudah di develop sama Rossi dan AGV mereka kolaborasi lalu seperti biasa kita lihat aerodinamiknya dari sebelah dari depan ini dia ada sedikit cekukan sehingga membantu untuk air flow di saat balapan di sampingnya dia sudah apa namanya sudah sangat ramping mengikuti bentuk kepala dan rahang ya dia karena yang saya beli ini yang made in Italy adalah yang Eurofit ya teman-teman jadi dari segi bentuk dia agak berbeda di samping terus juga agak lebih ringan sekira-kira berapa puluh gram saya juga enggak terlalu notice untuk perbedaannya lalu untuk yang berbeda dari helm ini yang sudah saya pakai secara pribadi itu kan bawaan dari helm ini adalah pakai visernya yang clear tapi saya ganti dengan viser yang rainbow jadi karena kombinasi wana disini banyak sangat cocok saya pas ganti dengan visornya rainbow seperti itu teman-teman dari bentuk seluruhan masih sama ya dengan yang lainnya ada ada ventilasi di bagian depan ada tiga titik lalu di mountingnya dia ada apa namanya ventilasi juga yang ditandai dengan bagian lancip di depan yang sangat agresif ya bentuknya ya seperti EGV Pista GPR R lainnya kemudian di belakangnya ada ventilasi out lalu karena ini adalah helm limited edition ini seperti biasa di bagian belakang nah kalau kalian lihat ini kalian bisa lihat ada angka 46 identical dengan Valentino Rossi lalu yang saya suka lagi dari EGV adalah mereka selalu mengapresiasi seluruh pemilik helm limited ini dengan emblem limited edition disertai dengan angka dari helm tersebut yaitu kalau kebetulan saya punya adalah 981 dari 2.500 spesies seluruh dunia wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bersambung 這樣 selamat menikmati Oh wr kennedy Oke ini helm saya kebetulan saize-nya L kalau dari bentuk sih kurang lebih sama ya dari warna nih teman-teman Coba kalian kalian silahkan lihat ya teman-teman ya di saat saya pakai helm ini tuh warnanya tuh sangat bagus teman-teman nih kita lihat ya begini teman-teman jadi dia kalau dari samping warnanya seperti ini dari kanan warnanya seperti ini terus juga kanan Eurofit buat saya sih ini cocok ya maksudnya di bagian pipi tuh sangat nyaman sekali sehingga gak seperti pabrikan helm lain yang kalau kita geleng-geleng begini helmnya ikut goyang-goyang jadi ini lebih mengikat di bagian dagu sehingga kenyamanannya naik gitu teman-teman kenapa makanya saya pilih AGV adalah hal itu salah satunya yang sangat krusial ya selain warna dan histori dibaliknya kenapa juga saya ambil helm ini karena pada saat itu 2020 itu kan si Valentino Roshi sempat-sempat kena covid ya teman-teman sehingga performnya turun saya juga waktu itu prihatin ya sebagai fansnya Valentino Roshi saya sampai dan apa sampai sedih ya kenapa saat itu performnya si Valentino Roshi sampai turun drop banget ya sehingga dia gak bisa bersaing di di tiga besar tapi pada saat itu Yoan Mir bisa menang sampai world champion 2020 jadi itulah alasan dibalik saya ambil helm ini teman-teman terima kasih sudah nonton video saya sampai habis gak lupa apa gak gak bosan-bosan saya mengingatkan teman-teman saya minta apa namanya komen ide-ide apalagi sih yang harus kita video apalagi nih yang harus kita buat supaya teman-teman suka dengan semakin suka ya dan betah menjadi subscriber kami lalu jangan lupa like jempol ke atas ya teman-teman jangan jempol ke bawah lalu nyalakan lonceng notifikasi kemudian sehingga apa teman-teman bisa mendapatkan update-update terbaru dari video-video kami sampai sini dulu ya videonya teman-teman terima kasih banyak sudah stay tune terus di channel Rikiparici sampai jumpa lagi di review helm berikutnya dah wah hampir jatuh hehehe